Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan saja urusan alkohol Kalau Anda membuat payek dari ulat Maka haram payek ulat Tapi jika ulatnya itu memang tumbuh di dalam beras Anda Maka itu dimaafkan Anda makan ulat di dalam beras Tapi kalau Anda pilah Wah ini ulatnya saya pilah Kemudian Anda buat pepes Maka haram Maka di dalam tape pun Karena di dalam tape Jika Anda mencoba pilah Itu apa namanya Itu airnya yang katanya alkohol tadi Anda pilah Kemudian Anda minum Memabukkan dia Anda minum Maka itu menjadi haram Tapi kalau Anda makan sama tapenya Seperti ada ulat yang berada di dalam beras Yang Anda makan dengan beras Dengan nasinya Jadi tidak apa-apa Kecuali Anda memang sengaja Membuat Apa Mengetus Cairan-cairan daripada apa tadi Tape Kemudian setelah terpisah Anda minum Seperti orang yang memilah-milah ulat di dalam beras Untuk jidatikan payek Jadi tidak boleh Tapi kalau masih di dalamnya Duren ada zat alkoholnya di dalamnya Katanya begitu Maka makan duren Dan banyak jenis-jenis makanan yang seperti itu Maka itu dimaafkan Tidak ada masalah yang demikian itu Yang tidak boleh adalah Anda mencampurkan dari luar Atau Anda mengeluarkan lalu sampai terpisah Itu tidak boleh Tapi kalau memang dari asli yang memang sudah berada di dalamnya Maka itu hal yang Yang dimaafkan Anda minum darah Anda makan darah Adalah haram Tapi kalau darah yang ada di dalam daging binatang yang Anda semelih Maka itu adalah Tidak ada masalah Bukan suatu yang telaran Jelas ya Sebab semua daging itu ada aliran darahnya Hanya berhenti karena memang sudah Sudah disemelih terputus Maka di dalam daging ada darah Lalu jangan sampai Lalu berkata Tidak boleh saya makan daging Karena di dalamnya ada darahnya Baru tidak boleh Anda makan Jika daging itu Anda peras darahnya Setelah keluar Anda goreng itu darah Maka itu namanya didih Atau marus Dalam bahasa Jawa Barat Maka itu menjadi haram Kalau sudah dipisahkan Itu saja Ya Allah Alhamdulillah 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 Alhamdulillah